Pensiun Masal PNS di 2023 Kabar akan terjadinya pensiun masal PNS di tahun 2023 ini kembali mencuat. Skemanya para PNS akan diberi pilihan bertahan ataupun berhenti. Aturan terkait pensiun dini masal tersebut telah masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, RUU ASN. RUU ASN tersebut juga sudah dimasukkan DPR ke dalam Program Regislasi Nasional Prolegnas Prioritas 2023, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dirjen Anggaran Kemengke. Putut Hari Satyaka mengabarkan soal rencana pensiun PNS dapat 1 miliar rupiah. Sebab jika dikalkulasi bukan tidak mungkin pensiunan PNS akan mengantongi 1 miliar rupiah. Sama itu pun sedang disimulasikan. Sementara itu usia ASN pensiun ditetapkan dengan aturan baru. Batas usia pensiun terbagi menjadi 3 kelompok berbeda berdasarkan jabatan fungsional yang dimilikinya. Pertama adalah usia 58 tahun. Ini untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Yang kedua ialah usia 60 tahun. Yaitu untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madiah. Ataupun yang ketiga adalah usia 65 tahun, yakni untuk ASN yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Namun demikian, kedati wacana sudah bergulir. Menteri PANRB Abdullah Aswar Anas mengatakan belum ada pembahasan khusus antara pemerintah dan DPR terkait pengaturan pensiun dini masal PNS. Abdullah Aswar Anas berharap pembahasan tentang pengaturan pensiun dini masal PNS segera terlaksana. Nanti akan kita dengar bersama teman-teman DPR. Teman-teman DPR nanti akan kita dengar apakah prioritas atau tidak. Demikian kata Menteri PANRB Abdullah Aswar Anas menanggapi wacana pensiun masal PNS.